Pebalap muda tanah air Rio Haryanto menjadi pebalap Indonesia pertama yang mengikuti ajang balapan Formula One. Gaung keikut sertaan di kasta tertinggi balapan mobil ini menarik perhatian banyak pihak. Sebab adanya pebalap tanah air di balapan F1 musim 2016 menjadi gengsi tersendiri dan sejarah bagi Indonesia. Namun bukan perkara mudah bagi seorang Rio mendapatkan kursi pada sebuah tim F1. Meskipun Rio berhasil menorehkan prestasi cukup baik pada ajang Jeep itu dengan meraih 3 kemenangan di Bahrain, Austria dan Inggris, pihak Rio harus mengambil keputusan untuk menjadi pay driver atau membeli kursi di Meno Racing. Pebalap berusia 23 tahun itu wajib membayar sebesar 15 juta euro pada tim yang pernah bangkrut pada pertengahan 2014 silam. Total biaya tersebut untuk kelangsungan Rio selama 21 seri yang berlangsung di musim ini. Namun pihak Rio baru menyetorkan dana sebesar 8 juta euro. 3 juta euro dari miliknya sedangkan sisanya dari pertanina. Alhasil masa depan Rio sudah menibulkan tanda tanya sejak balapan belum dimulai. Selanjutnya perjalanan Rio di ajang F1 bisa dibilang kurang begitu baik. Pebalap kelahiran solo ini terdampar di dasar kasmen sementara pebalap dari 12 seri, tanpa satu pun meraih poin. Rio tercatat 3 kali gagal menyelesaikan balapan dan finish terbaiknya di peringkat 15 GP Monaco. Belum sempat mencapai hasil terbaik, Rio terpaksa harus mengakhiri karirnya sebagai driver utama di F1 karena gagal melunasi sisa hutang di Manor. Setelah hanya menyelesaikan 12 seri, posisinya di bangku Manor Racing digantikan pembalap 19 tahun ST Banocon. Selanjutnya Rio hanya menjadi pembalap cadangan di tim Oranya Biru tersebut.